Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 Siap ya, oh fast, oh fast lagi Oke, jadi ngajarin, ngajarin pemain harus lihat yang di fast Fast, fast, ini kemana nih yang di fast Kita ngajarin nih, jadi karena kebanyakan Kalau ada yang jaga, selesai Itu teaching poinnya, disitu teaching poinnya Next, itu kita dua lahan satu, driving lane, passing lane, berdua Terus kita ke tiga lahan dua Tiga lahan dua Tiga lahan dua Oke, sama dua lahan satu ada pertanyaan gak? Yang defense, yang sisi open Iya, defense Belum, ini kan kita lagi transisi defense open Belum kan sisi open defense Tapi nanti pada saat kita, please, usia ini Conference sama defense harus parallel Jadi pada saat kita ngajarin, mungkin kita juga ngajarin defense Di usia ini ya? Kalau di usia udah 18 tahun ke atas, disitu Ada lima orang Lima orang Lima orang, bos Lima orang Lima orang Maju lagi, jangan lagi, jangan lagi, bos Jangan terus kesesan Boleh maju lagi, tapi jangan berurutan Lima orang Bumak darah Bumak darah Bumak darah Bumak darah Dua Tiga Empat Satu lagi Satu lagi Bumak darah Bumak darah Jangan terus Satu lagi Oke Untuk Tau lagi for Oke Oke, kita tadi situasi dua lawan satu, kita tahu gimana caranya mempertahankan driving line sama placement. Kalau sekarang situasi tiga lawan dua, apa yang kita berbuat? Di situ saya tulis ke warna dulu. Tiga lawan dua, intinya gimana caranya kita berbuat situasi dua lawan satu. Di posisi tiga lawan dua, intinya adalah gimana caranya kita membuat posisi dua lawan satu. Yang hitam defense ya. Yang hitam defense, yang hitam adalah omen. Oke, gimana caranya membuat posisi dua lawan satu. Siap ada bola harus goal pressure. Goal pressure, pas swing, 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 pas swing. Motor recall, pas swing, 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 pas swing. Jam tutup boleh? Ada defense saya kembali, maaf saya kembali. Setelah orang bawa bola dan dia pas, ada yang namanya jam tutup bola. Setelah saya on-ball defense, pas saya jam tutup bola. Bola yang saya rasa saya lompat, saya. Untuk buat casing line Ini namanya jambut bol Namanya jambut bol Tens, casing line jambut bol Oke, kita balik Kalau boleh Kalau boleh disini Kalau boleh disini Oke, stop Sampai, kalau dia maju 2 lawan 1 2 orang lawan 1 Waktu ini Bagaimana caranya kita buat 2 lawan 1 Oke Got Setelah dia Oke Nah, pada saat kita akan selalu Sampai dapat Sampai dapat Coba, pas tadi Bola-bola di wing Post, jaga, post Keluar Test Test, test disini Test disini Go, sampai yang kosong Go Si 2 lawan 1 Tadi lawan cut Yang sama tadi Tidak lawan cut Oke Pas 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 Oke Lanju, oke stop Lalu terlari Jalan aja Jalan aja Lalu Jaga Post Terlalu Turun Nah, ini defense yang benar Akhirnya Post yang diri Mau Kan Ada yang jaga Kan Ada yang jaga Oke Terus, apa yang kosong ya, Mak? Nah So Posisi 3-2 Setelah pas Di top Yang flash Yang dilihat 2 titik Yang 2 Yang 2 Rest Rest Lepas Lepas Sini Post Lepas Post 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 Lepas Post 2 lawan 1 So Selalu yang di top Yang dikejar adalah Ergo dan Ergo Jadi gimana caranya kita buat Posisi jualan 2 lawan 1 Apa lagi ya Saya Membal Oh Apakah yang diperpangan Lepas Oke Lepas Enggak ada yang diperpang Ya Naik Kalau dia Mati Facing line Saya naik Kalau dia Mati Facing line Saya pas Ini Pol Strap Itu Pol Dulu Di Posisi 3 lawan 2 Gimana caranya kita Buat situasi 2 lawan 1 Sekarang, oke, di transisi di pen o pen, ada yang nanya? Transisi di pen o pen, ada yang nanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, Coach. Berarti, langsung ke tengah, dan ke samping. Oke, apa fungsinya waktu empat, langsung pasir ke depan. Kenapa orang yari, boleh, tapi sangat jarang terjadi. Karena apa? Satu, kita tadi sudah belajar dengan dua orang. Tidak ada sudut pasir. Orang dari dalam simbol, pas orang yang di tengah, langsung tidak ada sudut pasir. Kecuali dia harus lari lebar, baru ada sudut pasir. Terus yang kedua, kenapa kita masih ke tengah atau ke samping yang di tengah? Tim yang setelah off-end, dia baliknya ke tengah atau ke samping? Tim saya setelah off-end, saya baliknya ke tengah atau ke samping? Ke tengah. Jadi, kalau kita transisi defense off-end, baliknya ke tengah selesai. Karena orang defense selalu baliknya di tengah. Makanya kita transisi defense off-end, baliknya ke samping, baru kita ke tengah. Jadi, kita puka wide-wide, kita spread floor, bikin lebar lapangan, pakai lebar lapangan, baru bisa ke tengah lagi. Jadi, itu kenapa kau harus outlet pasnya ke samping. Yang kedua, saya menganjurkan agar lebih cepat outlet pas harus di luar 3 poin. Jadi, kalau outlet pasnya harus di luar 3 poin. Pasti yang jaga lebih gampang, kemudian dribel ke depan lebih jauh. Tapi kalau outlet pas dia luar 3 poin, 1 dribel pas, it's okay. Nah, masalahnya, kalau yang di ontai dijaga gimana? Tidak lari mau lari. Tidak lari. Tidak lari. Tidak lari, tidak lari. Tidak lari. Satu lagi, satu lagi ya, satu lagi bos. Oke, stop, stop. KEDERI aja, KEDERI aja. Kalau siapseeball? Kalau siapseeball? Lepas ke slide pass disini. tadi saya nyontoi yang sisi sini kemana lebar lebar kan terus minta ukur kemas mereka dijaga sudah bisa lepas go sama gak kalau dia gak buka yang diajar tetap disini jadi saya harus buka biarnya mundur gak dapat bola go coach next oke ke samping coach tengah coach 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 tengah continuity jadi ada berhenti tiga sisi diisi semua perlu saya ulangi gak yang terakhir oke oke mas kita malah terhadap light kalau saya minta oh saya kesini lari saya sudah rasuk lanjutnya ada pering dari ada per saya lari saya ada pering langsung Jadi tiga orang sama-sama ngisi, gak ada yang bertumpuk di satu garis, gak ada yang bertumpuk di satu area. Pada saat yang lari, dilepas sendiri, gak bawa bola, terus, lari, yang belakang yang nyeselai itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang bertanya? Ambil bola di udara, bedanya begini aja. Ada yang jaga gak? Saya gak bisa belajar. Tapi, saya juga catch bola di udara. Saya juga catch bola di udara. Jadi maksudnya catch bola di udara itu, bukan bola di udara, kakinya di udara. Jadi catch bola di udara, kakinya di udara. Next, lagi, coach. Dari mana keluar dari situasi full press? Full press, ntar ada bukteri yang disebutkan. Mau full press soon? Atau press semen-semen aja. Next. Yang lain? Ada lagi? Ada yang nanti kursus di belakang-belakang? Ada. Baik. Yang lain yang bagus. 2 set nya mana ya, 2 set nya mana ya jadi orang yang jaga di set pasti ada split line, bisa gak kita pasang semua, pasti dipotong di beli dulu sekali oke, ntar di transisi di file of test orang yang malah rebound, dia langsung mundur atau tetap jaga orang yang disini saya malah rebound, saya langsung mundur atau saya maling kenapa harus stop the ball? karena gak sudah, tadi break so, kalau saya stop the ball disini, kenapa saya mau dribble disini? saya kenapa orang yang dribble atau dribble, kenapa? karena kalau orang yang dribble, dapat turn over dan bolanya di steal, boleh pahlawan kesana biar mencetak swan so, kenapa saya marah yang dribble untuk dribble? karena itu jadi orang yang selain membawa bola, ya gak harus minta bola, kankak pas ya kan, ada dribble disini kalau dia dribble disini, udah selesai, kecuali dribble yang disini nah, disini that's, oke saya pun, ada nanti kalau udah kelimaan, orang yang dribble, ada harus lagi orang yang dribble, harus di belakang orang yang dribble kenapa tuh dribble? ya orang yang dribble ini, tangible orang yang dribble gak boleh di depan saya, harus di belakang saya kenapa? karena kalau nanti saya turnover, bisa pahlawan jagari terus kalau dia lari duluan, sedangkan striker saya udah lari duluan, penuh di depan gak bisa dapat bola enak yang di depan jadi, kenapa? ada yang bilang trailer ya trailer, posisi empat dan jumlah itu trailer jadi orang tiga, satu, dua, tiga, yang empat, lima, jogging di belakang dia baca karena tempat yang kosong, untuk dia kartu itu pos alasannya pernah ini boleh nampil sama kayak yang pasang pasang-pasang, 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 pasang-pasang pasang-pasangnya disini pasang-pasangnya kan pasang-pasang yang luarain kenapa abad dia harus gaya set dan kenapa kok gak boleh di diagonal lupas? karena diagonal lupas kasih kasih langsung kering jadi kenapa harus pasingnya ke satu sisi kalau yang satu sisi gak dapet tinggalin udah kosongin ruang disitu gua diisi temen yang lain gua dipasang gak boleh dengan guna karena kalau dipasang tadi kot segila itulah gunanya full-kot press kita potong bola-bola ya kayak begitu ntar gimana caranya? caranya ngatasi full-kot press kayak tadi saya bilangnya pertama outline pas gak dapet tinggalin ruangnya orang yang lain isi ruangnya kosong pas kan-kan ntar kita bahas oke sisi defense of hand yang pertama sekarang kita ke transisi of hand defense ya ini saya sebutnya defense prinsip of transition sama aja kita di ada coach yang bilang coach coach tim saya kena fast break mulu itu bukan karena kita transisi off hand defense yang jelek coach saya kena fast break mulu di fast breakin mulu sama lawan saya gak ada safety bukan sebenernya alasan utama tim kita kena fast break bukan karena safety tapi karena offense kita spacingnya gak bagus akhirnya gak ada orang yang ke safety akhirnya kita kena fast break itulah kenapa defense mulai pada saat tim kita lembak tim kita salah satu lembak karena saat-saat dia lembak tim kita udah mulai defense yang pertama basket ball principle basket ball yang pertama dilindungi adalah basket dulu baru ball basket ball principle yang pertama dilindungi adalah ringnya dulu baru bola jangan sampai stop ball dulu baru ring contoh coach coach dapat bola coach dapat bola saya stop ball double terus saya saya sebagai orang terakhir orang terakhir gak boleh stop ball orang terakhir harus basket dulu ring dulu baru orang yang berdekat baru orang yang berdekat bawa bola apa? jangka bola back itu yang namanya basket ball principle basket dulu ringnya dulu yang dilindungi baru bolanya jadi kebanyakan di kawun 16 kemarin tim indonesia yang jawa juga gitu dia selapap offense gagal bolanya dimana? di stop ball udah dilompas terus selesai kena fast break oke yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah langkah-langkah kita buat transisio medifensi yang pertama saya bilang disitu kontes of flat pass atau jump rebounder dan pada saat saya kalah ribon saya terus jaga yang 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 langkah 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 yang langkah 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 yang 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 kita gun basket sebentar ya Terima kasih.